hadirin demohon ketenangannya karena acara akan segera dimulai yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini beliau Ustadz Dwi Setiawan SPD MPD BI yang kami hormati segenap badan pengurus harian pesantren mahasiswa K.H. Ahmad Dahlan serta seluruh musyrif dan musyrifah persada yang berbahagia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur yang telah melimpahkan segala rahmat, nikmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya yang tentunya penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga di hari yamul kiamah telah kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. dan berdirinya saya disini selaku pembawa acara yang akan membacakan susunan acara pada pembekalan training of trainer musyrif dan musyrifah persada dengan tema belajar bahasa asing yang efektif. Acara pertama pembukaan, acara kedua lantunan kalam ilahi, acara ketiga sambutan dari kepala bidang bahasa persada, acara keempat penyampaian materi dan tanya jawab, dan acara terakhir penutup. Baiklah untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama melafadzkan basmala. Bismillahirrohmanirrohim. Memasuki acara kedua, lantunan kalam ilahi, yang akan dilantunkan oleh Ustadz Armandurdin. Kepadanya, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surahmatullahi 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 wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah Yang kami hormati Wakil mudir Ustaz Budi Jaya Putra Yang sama-sama kita hormati Pemateri kita pada pagi hari ini Ustaz Dwi Setiawan Yang kami sayangi Dan kami banggakan Seluruh pengurus Persada Pesantaran mahasiswa Kihaji Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan yang insyaAllah dirahmati Allah SWT Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Atas limpahan nikmat dan rahmatnya Kepada kita semua Pagi hari ini Dapat berkumpul Bersama Sehat semua ya Alhamdulillah Semoga Allah senantiasa Memberikan Hidayahnya Kepada kita semua Sehingga Terus Istiqomah Untuk berkhidmat Di jalannya Amin Salawat dan salam Mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sebagai uswah hasanah bagi kita semua Semoga kita tetap istiqomah Meneladani sunnah-sunnah beliau Hingga akhir hayat kita Amin Ya Rabbul Alamin Yang pertama Saya Kami sampaikan Terima kasih Yang sudah bersedia hadir Pada pagi hari ini Meskipun harus Salah tempat Ya Alhamdulillah Tapi sudah sampai sini Semoga Waktu yang Dan ilmu nanti Yang sudah Yang akan diberikan Satuwi Dapat kita Serap Dan tentunya Dapat kita Tularkan ke Santri Kita Kemudian Tidak lupa Kita Sama-sama Sampaikan Ucapan terima kasih Pada Ustadz Tantowi Tentunya Karena sudah Memfasilitasi kita Untuk Belajar bersama Untuk sama-sama Mengembangkan Bahasa ya Tidak Hanya Bahasa Arab Teman-teman Di PUTM Mungkin Lebih Dominan Bahasa Arabnya Karena Turos Yang kemudian Dikaji Tapi Di Bersada Kita akan Bertemu Banyak Mahasiswa Yang Latar belakang Prodi Yang Ditempuh Itu Pendidikan yang Ditempuh Itu Bermacam-macam Utamanya ini Ada fakultas Kedokteran Bahasa Inggrisnya Biasanya Tapi Tidak Tau Biasanya Itu Sudah Expert Untuk Mengimbangi Itu semua Tentunya Ada persiapan-persiapan Yang Yang Perlu Kemudian Kita Lakukan Sehingga Dalam Pembinaan Bahasa Santri Persada Nanti Bisa Lebih Maksimal Saya kira Mungkin Itu Tidak perlu Panjang Lebar Sudah Terlambat Demikian Selamat Mengikuti Pelatihan Pada Bagi Hari Ini Semoga Ilmu Yang Kita Belajari Bersama Bermanfaat Untuk Kita Semua Terima 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Kami Ucapkan Terima 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 Baik Teman-teman Semuanya Kita Akan Memasuki Acara Inti Yaitu Penyampaian Materi Yang Akan Disampaikan Oleh Ustaz Setiawan SPD MPD BI Terkait Belajar Bahasa Asing Yang Efektif Tanpa Berlama-lama Kepada Beliau Kami Persilahkan Bisa Diberikan Tepuk tangan Dulu Teman-teman Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah 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 First of all I think I would like To say Alhamdulillah As we are given Countless Mercy Blessing So we can Meet here Without any Trouble Stakeless And hopefully You are always In a good Condition Always Hopefully Healthy And happy That's the thing I mean I mean Ngomong Ngomong Yeah Exactly So this week I think It's been Busy for me Because I have To do a lot Of thing In my agenda In my life Exactly So but When Prasada Invite me Exactly I always give The time Anytime When Prasada Invite me To be a speaker To be anything Else I will be There For Prasada Exactly Give applause Prasada Yeah Minggu ini Ini memang agak padat Dua hari ini Saya di Jakarta Memang untuk Berdiskusi dengan Cambridge dan Bridge Council Untuk Pematapan Curriculum Internasional Dan juga Kerjasama Internasional Dengan Cambridge Assessment Education International Education Dan juga Bridge Council Kemudian baru datang Kemarin Malam Baru malam ini Saya buatkan Materinya PPT-nya Kemudian Mudah-mudahan It's gonna be useful For you Beneficial And then It's gonna be something Like a guideline To do Your plan Especially For the Arabic Or English English development In Prasada Hopefully Mudah-mudahan Nanti bisa menjadi Bijakan Menjadi ajuan Walaupun Minta tidak Semuanya Bisa Di aplikasikan Tapi ini Bagi saya Ini mungkin Yang sedikit Ideal Bagi Pesantren Atau Mahat Yang ada Di Madrasah Ataupun Di pesantren Ataupun Di universitas Dan sebagainya Karena Ketika Saya Menahkodai Beberapa Departemen Bahasa Saya mungkin I've been Maybe five years To be The head of Language department Ya Mungkin Sekitar lima tahun Saya menjadi Bahasa Seperti Ustadz Andi Kemudian Sekarang Saya berbeda Menjadi Kepala Urusan Kelas Internasional Sehingga Mungkin Sedikit Sharing Saja Jadi Sharing Sehingga Nanti Mungkin Bisa Sambil Kita Berdiskusi Bersama What is The best Method What is The best Strategie To be Applied In Persada That's Exactly What We want To talk About For This Morning Ya Okay So Without Further Adieu I Think I Just Want To Begin With Some Kind Of Game Before We Talking Much About The Strategy How To Build How To Develop Your Bahasa Or What We Have To Do Or Implement In Our Posada Especially For Arabic Or English Language Development So The First Thing I Just Want To Apply This One Yeah Agree Or Disagree This Means That Willingness That You Di Musrif And Musrifah Saya Di Mualimat Pun Hampir Lima Tahun Juga Membawa Mengontrol Begitu Ya Memonitoring Untuk Musrif Fah Di Mualimat Sehingga Bagaimana Bahasa Mereka Kemudian Bagaimana Program-program Sebagainya But Before We Talk About That I Just Want To Begin With Motivation First You Agree Or You Disagree About Statement Okay Ya So What You Have To Do Like It Means You Have To Make Your Thumbs Up Ya Nanti Ketika You Agree Just Doing Something Like This Ya Dua Tangan Kedepan Kemudian If You Think That Maybe Yes Or No Doing Something In The Middle Of The Pictures Ya And The Last If You Disagree All That Statement Nanti Ada Statement Ada Pernyataan If You Disagree It Means You Just Put Your Thumbs Down Use It Both Of Your Thumbs Or Just Only One Thumbs Is Okay Ya Okay Good So That Thing Okay Understand What I'm Talking About Paham Ya Okay Understood Good Thank You So The Thing Is Something Like This Yeah Agree Or Disagree The First Thing Ya Yang Kucu Cuan Dulu Ya Okay I'm Beautiful Agree Or Disagree Okay Everybody Everybody Thumbs Up Or Thumbs Down Okay Ya Okay Thank you Very Much Again Ya Good Yang Laki Boleh Down Boleh Thumbs Or You Maybe Ya Ya Exactly Nah Dalam Bahasa Sebelum Masuk Ke Yang Lain Dalam Bahasa Memang Beautiful Sometimes We Use For Female And Karena Perkembangan Bahasa Beautiful Juga Digunakan Untuk Laki Laki Loh Sekarang Ya Inulah Perkembangan Bahasa Yang Selalu Berkembang Ya Dulu Kata Nice Really Bad Words For The People For Anything Sekarang Nice Itu Enak Bagus Ganteng Dulu It's not Good For That Word Ya Nah Sekarang Beautiful The Second One It is Important For Me To Be Able To Speak Arabic Or English You Think So Agree Agree Harusnya Musrifah All Musrifah Or Musrifah You Should Agree With That Yeah Able To Speak English Yeah So The Thing Is Number Three Nanti Mungkin Saya Minta Salah Satu Untuk Musrifah Musrifah So What about Number Three I like It When I Have A Chance To Speak English Or Arabic Agree Or Disagree I I I I Do I I I I I Go To You Maybe Yeah So Musrifah Dulu Coba Do You Agree With That Statement I Like It When I Have A Chance Speak English Or Arabic You Agree Or Not Just So So What Is So 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 I Don't Know I Don't Know Okay Yeah Even Though It's Not Acceptable Answer But It's Okay Okay Number Three We Talk About This Number Three Yeah Choice Mean Opportunity What Number Three I Don't Care With Others Show Your Terms Okay Musrifah One Two Three Agree Okay Don't Agree Yeah Okay Good So What About Number Five Learning English Is So Difficult Okay 50 50 Yeah Okay Yeah Sounds Good What About Number Six Only Seven Years Learning Arabic Is So Easy No Okay No I'll Go to You No Yeah Why You Think So No Okay Why Do You Think Arabic Is Not Easy For You What Do You Think Karena Tidak terbiasa Dari dulu Pakai Bahasa Arab Oke Karena Tidak terbiasa Dari dulu Sampai Sekarang Exactly Oke Ini yang saya Bicarakan Kenapa Saya mulai Dari sini Bahasa Bahwa Bahasa Arab Bahasa Inggris Bukanlah Sesuatu Yang Naif Untuk Dibicarakan Sesuatu Yang Susah Untuk Dipelajari Bahasa Inggris Adalah Tool And Skill Oke Oke The last One The last One My Inggris Is Probable Than My Javanese English Or Sunda Inggris Or Ngapak Ngapak Language Atau Apa Saja Ya Maybe Coba Raise Your Thumbs Down Or Javanese Thumbs Up Or Thumbs Down Or Just Maybe Oke Coba Yang Oke Ini Jelas Down Semua Ya Oke Oke Mushrif Down Oke Good Thank you Very Much So Give A Applaus To You What I Mean By That Is Just Wondering About Your Motivation Because You Are Mushrif And Mushrifah Kalian Juga Harus Punya Motivasi Lebih Untuk Melajari Bahasa Inggris Makanya Nanti Di Belakang Saya Ada Sedikit Informasi Bahwa Ketika Menjadi Mushrif Dan Mushrifah Itu Harus Seperti Apa Nanti Dulu Kita Mulai Dulu Dari Yang Sederhana Dulu So So Second Question Do You Think Arabic Or English Is Important For You Sure Oke Ada Yang Tidak Jawab Sure Apa Enggak Ini Semuanya Jawab Ya Oke That's Good Thanks Ini Permulaan Yang Bagus Untuk Kalian Bahwa Ketika If You Think That Your Mind Sight Things That Arabic And English Is Important To You And Then You Have To Pursue That And Then You Have To Do It Ya Harus Lakukan Apapun Nanti Dari Instruksi Dari Ustaz Andi Dan Ustaz Tantowi Dan Sebagainya Nanti Tetap Harus Dikembangkan Masing Masing Walaupun Nanti Sudah Disiapkan Pelatihan Pelatihan Itu Pun Saya Pikir Tidak Cukup Ketika If You Do Nothing Ketika Kalian Tidak Mengembangkan Diri Kalian Masing Masing Ya Karena Poin Everything Is Semuanya Hampir Penguasaan Bahasa Inggris Itu Semuanya Ditekan Kita Masing Masing Pelatihan Workshop Only The Additional Program But The Main Thing Is Within In Our Self Semuanya Tergantung Dari Kita Masing Masing Saya Kuliah Termasuk Semester 1 Semester 5 I Have No Book No English Book No Have No English Dictionary I Can't Speaking English I Can't Write Down In English Also As Well Semester 1 Sampai Sampai 5 Saya Kuliah S1 Dulu Ya Saya Tidak Jurusan Bahasa Inggris Harus Makan Bahasa Inggris Pagi Siang Malah Harus Bahasa Inggris Tapi Saya Fokus Ke James Bone Penjaga Mesti Dan Kebun Saat Itu Jadi Bahasa Inggris Saya Masih Dalam Artian Saya Kurang Menggeluti Tapi Kemudian Saya Sadar Semester 5 Ke Atas Jangan Sampai Kemudian Menjadi Pembelajaran Untuk Kalian Kemudian Harus Lihat Dulu Kemudian Kalau Sudah Waktunya Harus Lakukan Tidak Ya This Is Your Time To Prepare Anything Kalian Harus Prepare Apalagi Musrif Dan Musrifah Harus Menjadi Rule Model Itu Yang Nanti Saya Bicarakan Di Belakang Karena Sebelum Kita Mengajari Orang Lain Musrif Dan Musrifah Itu Menjadi Core Salah Satunya Karena Bangun Pagi Ketemu Setiap Hari Membimbing Kadang Mungkin Tidur Bareng Dengan Mahasiswanya Dengan Siswinya Dengan Siswanya Dan Sebagainya Itu Harus Kalian Lakukan Sehingga Apalagi Bahasanya Bisa Menjadi Luar Biasa Ketika Kalian Benar-benar Mempersamai Mereka Dalam Setiap Waktu 24 Hours Ya Oke Sekarang The Last One Maybe So Use Your Handphone Right Now Going To The Menti Dot Com Semua Coba Musrifah Going To Menti Dot Com Menti Dot Com Kemudian Kodenya adalah 6650 Kita Nyalakan Dulu Menti Oke 6650 973 Ya 6650 973 Sudah Ada yang Bisa Silahkan Try to Write down Kodenya 6666 5050 973 Ada yang Sudah Masuk Sudah Ya Silahkan Write down Anything Boleh Apa Saja Boleh Bahasa Indonesia Juga Boleh Bahasa Inggris Boleh Bahasa Arab Juga Silahkan Ya Sudah Saya Paham Oke Silahkan Just Mention About Do Oke Saya Tampilkan Oke Nanti Nanti akan Muncul Semuanya Oke Wait Wait 66 6650 973 Oke Oke Go ahead Yeah Write down 66 Ya Di pocok atas 6650 973 Yang atas Go ahead And try To write Down About Two Big Problems Of Learning English Or Arabic Ya Ya Konteksnya Boleh Arabic Or English Just Write It Down I Just Wondering About The Big Problem Of Individually Of Yours Ya I Think It's Going To Be Different One Another That's A Thing That's What We Have To Solve That Problem And Maybe The Problem Is Going To Be The Same With Your Students In Ahmad Dahlan University Go ahead Go ahead Oke Write Down Anything Baru 8 Orang Oke Harusnya Total 50 Ya Saya Tandi 50 50 Oke Baru 10 11 Oke Change Chances Number One The Biggest One Penerapan Penguasaan Kosa Kata Structuring Grammar Oke There Is No Environment Not Any Partner Understand Understand Meaning Understanding Implementation Make Sense And We Talk Willingness Daily 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 Conversation Daily Language Oke Bingung Mulai Dari Mana Ya Ini Saya Suka Ini Kata Bingung Dari Mulai Dari Mana Miskin Kosa Kata Lack Of Vocabulary Twenty Five Wajah D25 26 Oke Good Penguasaan Kosa Kata Structuring Grammar Malas Iya Malas Muncul Di Sana S state Dari Kata oke ya so 33 33 ya still waiting for ya oke ya should be 50 50 ya harusnya 50 but maybe di angka 40 kita hentikan aja oke ayo first another one try to write down tidak ada namanya disitu jadi kalian tidak ke deteksi ya nanti udah dicim-ciming enggak 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 ada namanya enggak ada cim-ciman so yeah exactly so that's thing ya write down what condition what situation happen to you when you you have a problem with learning English or Arabic it means foreign language ya silahkan write it down we have 35 yo five more people coba yo write down I just wondering about the big problem of yours and then we solve it together that's the thing because we want to make development we want to make the progress of a language minimum for musrif and musrifah and then we applying for student so this way sometimes in in any kind of institution language nya kadang susah itu karena kita tidak memahami what's the big problem of the student's language or our language maybe ya oke 35 35 more cukup ya oke ya oke so the thing ya penguasaan kotak kosa kata grammar malas ya paling besar adalah grammar ya di sana berarti banyak orang menuliskan the big problem is grammar karena paling besar rata-rata is talking about kosa kata kosa kata walaupun ada disebutkan banyak dengan kata yang berbeda kosa kata yang kurang miskin kosa kata tapi dia menggunakan kata yang berbeda makanya terdeteksi kecil-kecil walaupun the same problem is about vocabulary ya the same problem is about vocabulary I just wondering about you what's the big problem of yours about learning of English or Arabic habit 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 ya oke willingness oke willingness oke willingness penting juga ini is about motivation willingness adalah terkait tentang motivasi bagaimana kita berbahasa oke thank you for musrif oke what about musrifah just wondering about one person that you write it down about the problem is oke saya mungkin dari game overnight ya ini sudah jangan saya jangan saya jangan saya jangan saya ya 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 Noura 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 yang oh simultaneously talking about grammar grammar okay mostly talking about grammar grammar and�� and pronunciation oke good thank you very much ya ini adalah sebagai nanti menjadi arah untuk kita melangkah ya Ustadz Andi dan teman-teman sekalian bagaimana juga musrif dan musrifah melangkah bahwa ternyata bisa jadi this is the big problem of ours ya untuk bisa melangkah program apa yang akan kita jalankan kedepannya dan apa yang harus kita lakukan itu yang penting karena kita sudah sudah memaham masalah dari individu masing-masing ini tidak jauh dan tidak jauh berbeda apa yang dihadapi oleh mahasiswa kita nanti di persahadar dari mulai grammar nya grammar dari dulu kok tidak ataupun susah untuk dipelajari ya gitu ya kelas SD sudah ada bahasa Inggris atau TK bahkan atau bahkan paut paut sekarang sudah ada bahasa Inggrisnya paut TK SD SMP SMA semuanya sudah ada bahasa Inggrisnya tapi grammar penguasaan kosa kata selalu muncul nah kalau titik poinnya disitu nanti kira-kira harus apa kita lakukan nah itu test setting nanti kita akan bicarakan di belakang ini sebagai brainstorming untuk kalian bahwa ketika masalah itu terkait bahasa adalah kurang lebih hampir sama di setiap institusi di setiap manapun pasti akan terjadi hari sama karena bahasa Arab dan bahasa Inggris di Indonesia masih foreign language masih bahasa asing ya bukan bahasa kedua ataupun bahasa pertama kalau di Pakistan kan bahasa Inggris sudah menjadi bahasa pertama kedua makan bisa jadi kesehariannya menjadi bahasa pertama begitu ya di Malaysia ya bahasa Inggris sudah bahasa kedua ya kan karena jajahannya kan gitu membaca warna aja kalau kita warna kalau di Malaysia kalau ya kan sudah sudah apa namanya sudah agak berbeda karena bahasa Inggris karena jajahannya so this why ketika berbicara terkait bahasa ini adalah masalah bersama kita nanti kita akan selesaikan bagaimana sebelum kita aplikasikan kepada mahasiswa-mahasiswa kita atau mahasiswi kita kita harus memahami masalah yang terjadi apa yang kita harus lakukan ya ini sebarang gambaran ya bagaimana karena nanti kita harus menciptakan environment ya itu penting sekali tadi dikatakan oleh salah satu musrif kita gitu ya jadi bagaimana membuat miliu berbahasa membuat berbahasa di lingkungan persada itu tetap jalan oke sehingga nanti ada English or Arabic exposure nya lebih banyak nanti kita akan berbicara di belakang oke ini ya sebagai bahan renungan kita so we going to the slide that we have oke ya itu oke sekarang saya mencoba mencoba if you have already known about this one oke coba saya berikan waktu sekitar satu menit untuk berdiskusi gini sebelum kita saya berikan sedikit sharing about what we have to do about strategy mungkin after you have already known about the problem is of the languages Arabic and English setelah kalian tahu masalahnya dalam bahasa adalah seperti ini kira-kira coba discuss with your own friends next to you coba diskusikan selama satu menit saja berdua boleh using Indonesia boleh English boleh Arabic juga boleh satu menit saja atau dua menit saja coba dua menit saja kira-kira program apa yang menurut kalian tepat untuk bisa dijalankan menurut kalian saja ini depends on your knowledge depends on your experiences depends on your expertise coba menurut kalian I give you two minute dengan melihat masalah so many problem here ya masalah pengucapan masalah environment masalah grammar masalah chance masalah tenses understandable masalah grammar dan sebagainya coba I'll give you two minute coba saya berikan dua menit untuk berdiskusi ya tidak harus banyak program tapi satu program unggulan yang menurut kalian yang menurut kalian bagus dan manfaat untuk diaplikasikan nanti dipersedia kira-kira apa sehingga kalian punya bayangan Oh ini nanti yang saya akan lakukan Oh nanti saya ini saya akan usulkan kepada Ustadz Andi Ustadz Budi begitu kira-kira apa coba silakan diskusi with your friend next to you dua-dua boleh ya silakan dua-dua berdiskusi in two minute ya what is the plan that you are going to do what is the program that suitable with the problem is because we already known about the problem of the language Arabic or English ya silakan I'll give you two minute to discuss about it ya silakan saya berikan dua menit nanti saya minta some of your group mungkin beberapa group dari kalian to talk about the 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 things or result of your discussion in your group silakan berdiskusi dua orang-dua orang apa kira-kira yang terbaik untuk me solve the problem of the language silakan go ahead ya use your thumb wisely silakan 2 menit saja yo silakan berdiskusi boleh dua boleh tiga kalau memang bangunnya tiga tiga kalau dua-dua cukup ya saya pikir ya silakan only two minute discuss it yo 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 Terima kasih. 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 kali pertemuan 500.000 empat kali pertemuan berapa ratus ribu tidak mungkin 200.000 itu 30 hari berturut-turut setiap malam Zoom itu tidak mungkin sekali makanya mereka akan membuat inovasi-inovasi seperti itu Nah kalau poinnya adalah nanti ketika dipersedia silahkan buat inovasi-inovasi yang terbaik untuk kalian ya kalian sendiri dan juga untuk mahasiswanya itu yang terpenting nah poin pertama dari saya adalah pengembangan SDM ini ini penting sekali bagaimana kita harus bisa mengembangkan SDM kita menjadi SDM yang terbaik dan harus siap untuk bisa kita gunakan ya SDM dalam artian konteks ini adalah begitu manajemen baik itu musrif dan musrifah ya begitu musrif dan musrifah ini harus kita siapkan sebelum kita terjunkan dengan sebaik-baiknya kemampuan bahasa Inggrisnya kemampuan bahasa Arabnya harus kita tingkatkan saya lihat di sini ya ini kenapa saya tayangkan Cambridge bukan karena saya Cambridge ya tapi hampir semua sekolahan ketika kita bicara terkait profisiensi kemampuan bahasa baik itu Arabic atau English biasanya pakai CFR ya pakai CFR yaitu Common European Framework of Reference jadi reference untuk bahasa seluruh dunia menggunakan CFR ini ada A0 A1 A2 A3 A2 B1 B2 C1 dan C2 maksimal C2 nah musrif atau musrifah harus di level mana agar dia bisa memplementasikan atau bisa dia mengajarkan atau bisa dia memberikan atau mengajarkan kosa kata conversation di setiap di setiap pagi dan sebagainya dia harus di level mana kira-kira di level mana A atau A1 A2 B1 B2 C1 D2 which one kalau kalian memahami ini tabel ini sudah saya cross-kan aliasnya di sana ya kan itu kalau kalian berada di mohon maaf kalau kalian nanti ke luar negeri itu kalau biasanya terakhir saya ketemu QL QL apa namanya universitasnya terakhir di Australia itu harusnya dia bisa masuk di bachelor nya ataupun di masternya 6.5 rata-rata di B2 tapi kalau untuk musrif dan musrifah kalau saya sarankan kalian harusnya minimal di B1 minimal di B1 ya B1 itu setara IELTSnya setara dengan 5.0 atau 4.5 lah paling enggak kalau dia masih di A1 A2 saya katakan mungkin agak susah bisa jadi mahasiswanya lebih pintar dari kita dan bisa jadi PD nya kurang karena di levelnya masih A1 masih A2 kalau B minimal B1 B1 itu kalau di kelas reguler di kelas internasional biasanya di kelas IGCSI minimal ya Nah itu ini peningkatan ini bagaimana kita mengetahui tes yang gratis saja yaitu salah satunya yang disediakan dalam guna HP English Core English Core nanti kalian download di Playstore kemudian disitu ada apa namanya tes bahasa Inggris bisa kalian gunakan nanti hasilnya kurang lebih yang disini yang ini English Core Bridge Council nah skornya disini muncul berapa skornya sefernya berapa ya begitu bahasa Arab bahasa Inggris pun sama tapi ini konteksnya bahasa Inggris kita bicara bahasa Inggris akan mengetahui nilai kalian berapa ya apa di level mana A1 A2 kalau mohon maaf ya kita masih di level A1 ini harus di upgrade baik itu nanti sebagai penanggung jawab dari persatuan nanti harus Satandi nanti harus mengupdatekan upgrade jadi tidak semuanya misalkan dari 50 musrifah ternyata yang A1 dan A2 itu cuma 10 yaitu saja yang di upgrade yang ditekuni saja yang harus di tingkatkan bahasanya tidak semuanya ya kalau semuanya ya sama aja nanti yang lainnya hanya ikut-ikutan saja makanya yang yang 10 tadi ketika ada 10 musrif dan musrifah yang A1 ajangkan bahkan bisa jadi pre A1 atau A0 bisa jadi ya bisa jadi A0 bisa jadi di bawah A1 gitu ya yaitu pre A1 Nah itu nanti harus dianalisis bersama-sama kalau memang sudah minimal B1 ada yang A2 plus udahlah Alhamdulillah sudah lumayan kalau A2 plus sudah termasuk kategori yang siap untuk bisa mengajar baik itu mahasiswa ataupun student ataupun student University atau student of the school bisa jadi tapi kalau masih levelnya A1 saya saya yakin saya yakin-yakinnya biasanya orang tersebut itu akan susah mengkomunikasikan susah membuat untuk habitualnya kemudian English exposure-nya English atau Arabic vibe-nya juga nanti akan kurang ketika dia tidak di upgrade oleh dirinya sendiri ataupun oleh nanti ada program-program dari Wersada yang untuk upgrade itu sehingga kalau memang fokus kita di bahasa harusnya kita bisa mengupdatekan itu ya jadi salah satu poinnya adalah bagaimana kita meningkatkan SDM kita ini yang sering mohon maaf saya juga di mualimat juga sama kendala kita adalah dari kita punya musrifah itu 39 yang bisa berbahasa karena akan masuk musrifah di salah institusi itu kadang tidak menjadi titik poin bahasanya bahasa yang bisa bahasa hanya yang benar-benar di B1 itu cuma 7 B1 cuma 7 yang lainnya berapa A1 ada yang pre-A1 nah gimana saya akan mengaplikasikan konsep saya dalam program bahasa biasanya banyak kendala gitu kan sedangkan waktu untuk mengupdate-nya itu juga mencari waktu susah ya gitu ya nah poinnya agud-agud lain sebagainya nah ini nanti akan dibuat agenda agud khusus dibuat program khusus di samping itu juga yang saya katakan tadi adalah masing-masing individu harus meningkatkan harus mempunyai willingness harus punya motivasi untuk meningkatkan kemampuannya diri sendiri dari dalam hati jangan karena disuruh jangan karena memang dipaksa tapi memang dari kesadaran diri sendiri karena bahasa itu bukan untuk kita sendiri bukan untuk persadar tapi untuk kita sendiri dan untuk siapapun ya dalam dunia kerja pun nanti setelah selesai dari persadar pun musrifah dan musrifah ketika bekerja insyaallah sangat digunakan pekerjaan apa yang sekarang tidak menggunakan bahasa ya khususnya bahasa Inggris konteks bahasa Inggris mana yang tidak menggunakan semuanya ketika nanti melanjutkan S2 di luar negeri bahasa Inggris is a must bahasa Inggris menjadi suatu keharusan mohon maaf informasi terakhir nanti ketika kalian ataupun kita mencari kerja di tahun-tahun ke depan bahasa Inggris bukan menjadi sebuah syarat bahasa Inggris bukan menjadi sebuah syarat kenapa karena bahasa Inggris sudah sudah menjadi suatu rutinitas jadi sudah bukan menjadi syarat lagi kalau sekarang lawangan pekerjaan itu ada fluent in English atau fluency in Englishnya return dan spoken biasanya gitu kalau besok ke depannya itu sudah tidak ada karena otomatis sudah lancar dia dianggap oleh perusahaan lancar kalau ternyata nggak lancar langsung cut sudah ketika wawancara itu ternyata bahasa Inggrisnya blekabelku blekabelku ee 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 sudah cut langsung itu begitu untuk ke depannya ya apalagi CEO-CEO dari perusahaan-perusahaan besar pastilah communication bahasa Inggris itu penting ya kan itu penting salah satu yang menjadi titik point nah yang terlanjutnya adalah bagaimana kita sebagai musrif dan musrifah punya pemikiran yang growth mindset dan juga jangan sampai punya pemikiran yang fixed mindset ini penting sekali ya bagaimana kegagalan kesalahan kita itu menjadi pelajaran untuk kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik itu namanya growth mindset tapi kalau fixed mindset itu kalau kegagalan itu adalah termasuk kelemahan dari kemampuan kita ya tapi itu menjadi pembelajaran ada opportunity choice to grow better become better person gitu harusnya bukan ya memang saya kekurangannya disitu kok eh sudah mentok disitu long saya wong jowo ee ee ya kayak gini logika awal logika pronunciationnya aksen saya ya nggak bisa bagus bahasa Inggrisnya biasanya itu orang-orang kadang berpikirnya menjadi negative thought ya berpikir kepada dirinya sendiri tentang suatu hal yang negatif itu menjadikan kita nanti ee unconsciousness secara bahwa alam sadar kita berpikir bahwa kita tidak bisa melakukan apa-apa selalu berpikir positif terhadap diri kita makanya growth mindset untuk musrif dan musrifah itu penting bagaimana kita bisa I can learn to do anything what I want ya kan saya bisa mempelajari apapun yang saya inginkan ya termasuk bahasa Inggris ingat bahasa Inggris bukan dikhususkan oh dia memang bakatnya bahasa Inggris not about that it's not about give bahasa Inggris bukan adalah bakat atau give ataupun bukan sesuatu yang ee tau-tau Allah memberikan kita bahasa Inggris tidak bahasa Inggris itu adalah skill gitu ya adalah tool yang kita bisa pelajari siapapun bisa pelajari bahasa Inggris bahasa Arab semua bisa pelajari inggris setelah tadi saya sampai 95 bahasa Inggris be speak aja tidak bisa tetap setelah itu saya mengejar hampir satu tahun mengejar saya setiap hari hampir ketemu turis saya ke Prambanan hampir ketemu turis setiap minggu dua kali membeli membuat circle khusus kemudian saya selalu praktek terus begitu ya sehingga lambat laun akan meningkat ya itu penting sekali dalam konteks musrifah ini atau musrif ini harusnya kita mempunyai pemikiran yang memang harus belajar terus setiap saat setiap waktu ya itu penting sekali ya apalagi di institusi sebesar persada dan wad ini kita harus terus mengembangkan diri dan belajar ya jangan sampai kemudian challenges itu adalah sebuah sesuatu yang menjadikan kita menjadi sesuatu yang lebih baik ya help me to grow bukan kemudian menghambat kita masalah-masalahnya kita mengajarkan kosa kata lo kita ajar bahasa Inggrisnya nggak bisa ya kita belajar dulu sebelum kita ngajarkan ke anak-anak kita belajar bagaimana how to pronounce how to know about the meaning gitu ya bagaimana kita mengucapkan banyak sekarang platform-platform yang bisa kita lakukan yang bisa kita apa namanya gunakan ya dari mulai Google Translate dari mulai Dictionary Arabic English yang ada di Google Play Store dan sebagainya itu semuanya ada dan pengucapannya sudah ada semuanya tinggal kita mau atau tidak sebenarnya gitu nah harus reguler harus teratur kita laksanakan itu kita buat runtutan yang jelas inilah kenapa cara berpikir musrif dan musrifah di persada ini harus berpikir yang growth mindset ya menjadi masalah challenge problem obstacle bukan menjadi hambatan untuk kita berkembang bukan menjadi sesuatu yang ini memang saya tidak punya kemauan bahasa Inggris bukan seperti tapi kita bagaimana bisa pelajari suatu hal yang baru karena seorang baru harus bisa kita pelajari bersama-sama ya makanya usulan-usulan nanti ketika ada sesuatu yang yang apa namanya yang baik nanti boleh diusulkan ke bagian persadar pengurus persadar begitu ya I like try to new things ini mungkin yang sekarang menguasai bahasa Arab bahasa Inggrisnya agak kurang harus benar-benar mencoba menguasai hal yang baru belajar bahasa Inggris is something new but it's important for you ya untuk ke depannya konteksnya bukan hanya persadar ini tapi untuk diri kalian untuk masa depan kalian itu penting sekali so oh oh ini ini sedikit ini ya ini bagaimana saya hanya mencari sebuah padanan gitu ya bagaimana seorang eh ada ini sound soundnya ada soundnya ada ya sambil sambil menunggu nah itulah kenapa saya hanya menyarankan untuk selalu mengembangkan diri yang khususnya dalam konteks bahasa ya kalau untuk musrif dan musrifah dibuatlah misalkan seminggu tiga kali atau setiap hari juga boleh untuk misalkan terkait if you think that you like you have like of vocabulary misalkan punya kelemahan kekurangan dalam kosa kata ya kalian berpikirlah Oh setiap hari saya harus berapa kosa kata jangan menghapal kamus ya menghapal kamus Kenapa jangan menghapal kamus karena bisa jadi seluruh banyak kata yang ada di kamus kita tidak gunakan tapi kita carilah kata-kata yang sering kita gunakan kemudian we sudah if you don't use it kemudian something new Oh enggak ya kemudian Oh mungkin ya kayak kecilnya Oh 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 Terima kasih. 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 superhero model of the language harus bisa saya berikan contoh gini ini yang paling ini yang paling apa namanya paling eh eh luar biasa eh apa contoh gitu ya kita lihat bersama-sama sampai akhir kalau kamu banyak belajar dan membuat movement dan let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons first of course a leader needs the guts to stand alone and look ridiculous but what he's doing is so simple it's almost instructional this is key you must be easy to follow now here comes the first follower with a crucial role he publicly shows everyone else how to follow notice how the leader embraces him as an equal so it's not about the leader anymore it's about them plural notice how he's calling to his friends to join in so he takes guts to be a first follower you stand out you brave ridicule yourself being a first follower is an underappreciated form of leadership the first follower transforms a bone nut into a leader if the leader is the flint the first follower is the spark that really makes the fire now here's the second follower this is a turning point it's proof the first has done well now it's not a lone nut and it's not two nuts three is a crowd and a crowd is news a movement must be public make sure outsiders see more than just the leader everyone needs to see the followers because new followers emulate followers not the leader now here come two more people then three more immediately now we've got momentum to be a momentum this is the tipping point and now we have a movement as more people jump in it's no longer risky if they were on the fence before there's no reason not to join in now they won't stand out they won't be ridiculed and they will be part of the in crowd if they hurry and over the next minute you'll see the rest who prefer to stay part of the crowd because eventually they'd be ridiculed for not joining and ladies and gentlemen that is of how a movement is made so let's recap what we've learned if you are a version of the shirtless dancing guy all alone remember the importance of nurturing your first few followers as equals making everything clearly about the movement not you be public be easy to follow but the biggest lesson here did you catch it leadership is over glorified look at the ending look at the ending the reason for that it means that as a role model kita harus benar-benar kuat untuk menegang teguh untuk berbahasa itu penting bagaimana saya yakin pasti akan ada apalagi mahasiswa begitu ya ketika dia harus mengaplikasikan bahasa begitu nah ini adalah sebagai role model bahwa kita harus every single day using even though we have a mistake the first follower pertama kali pasti akan berikutnya pasti akan berat ya bisa jadi karena kita when we use our daily English conversation daily Arabic conversation for the first time is a little bit hard for you pasti akan susah tapi ketika sudah lama-kelamaan akan banyak orang yang mengikuti akan menjadi terbiasa ya kan itu yang penting jadi ketika menjadi role model harus benar-benar konsisten harus benar-benar bisa memberikan contoh dan kekoh bahwa this is the best a way to improve our English improve our Arabic that's a thing ya saya yakin suatu saat pasti apalagi pertama kali ketika kalian mencoba untuk berbahasa terus 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 kemudian yang lain tidak mengikuti padahal itu sudah sesuai dengan instruksi nah ini the hard thing the hard situation that you have to face this ini yang penting ya itu ya jadi biarkan orang lain membuli biarkan orang lain tidak peduli atau tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh persadar yang penting we keep going to practice our English our Arabic ya every single day of our life itu nggak apa-apa lanjut setiap hari orang anggap oh sosokan musrif sosokan musrifah sosokan inggrishan biarkan aja biarkan aja saya mungkin satu-satunya di sekolahan yang everyday using English biarkan guru-guru ngomongin saya sosokan bahasa inggris dia mungkin belum terserahkan kalau saya jadi direktur saya panggil anda mau disini atau silahkan keluar kalau saya gitu kalau saya jadi direkturnya karena dia tidak bisa menjaga ataupun bisa mengembangkan kemampuannya so it is why you are still young you can you can master anything what you want to kalian bisa menguasai apapun yang kalian inginkan if you want to if you willing to kalau kalian ingin dan mau apapun kalian bisa kuasai ya that's the thing itu poinnya bahwa sometimes tidak hanya untuk bahasa apapun if you have a positive activity ya related to the English or related to religious matter just do it ya ignore anyone else that you think there's the bad things ya lanjut dulu biar oke yang selanjutnya adalah SOP ini yang penting SOP penting sekali kenapa SOP penting ya SOP itu adalah standar operating procedure dispersada harus miliki jadi setiap orang setiap institusi setiap kegiatan harus mempunyai SOP yang jelas di atas SOP ada policy nah ini penting policy untuk berbahasa di persadah seperti apa harus dibuat polosinya setiap harinya seperti apa atau seperti apa kemudian dalam setiap kegiatan misalkan dalam kita punya agenda English class atau Arabic class nah dalam Arabic class itu harus juga seperti apa apakah fully in Arabic atau fully in English atau apa lain sebagainya harus jelas SOP setiap kegiatan itu yang membuat kita menjadi ataupun membuat kita terstandar di setiap program sehingga ya struktur goal ataupun objektif dari setiap kegiatan itu ada khususnya yang berhubungan dengan bahasa jadi konsisten dalam operasionalnya ya memastikan itulah gunanya SOP kemudian juga apa streamline managementnya juga jelas begitu ya dalam hal managementnya kemudian prevent knowledge loss jadi ketika ada orang yang menggantikan pun dia sudah tahu oh SOP nya seperti ini ya SOP berbahasanya seperti ini SOP nya dalam kegiatan seperti ini jadi ketika ada cansa tidak sampai orang maksudnya semuanya pasti tahu kalau ada musrifah atau musrifah tidak tahu terkait kegiatan ini dan SOP nya apa yang dia lakukan berarti dia tidak membaca SOP nya dan SOP harus disesilisasikan ke semuanya baik itu musrifah maupun ke santri persadah itu penting sekali SOP bagaimana juga mengurangi adanya beban biaya untuk training maintain compliance compliance itu kepatuhan jadi ini yang membuat mahasiswa kita ataupun santri persadah menjadi patuh karena ada SOP nanti tinggal di leweng ini SOP nya ya kan kalau di atasnya leweng tinggal kasih teguran dan sebagainya karena tidak SOP nah ini senjata kita when we doing something we always use that kind of SOP setiap kegiatan kita ya kan kemudian fasilitas untuk growth SOP penting sehingga nanti setiap kalian akan mengadakan kegiatan apa-apa buatlah SOP yang jelas terkait itu lanjut ya karena waktunya oke nah ini adalah terkait apa bagaimana kompetensi kita lulusan di persada bagaimana lulusan kita di persada harus dibuat seperti apa begitu ya jadi misalkan lulusan kita itu akan menjadi pijakan kita untuk menentukan program apa yang akan kita miliki misalkan lulusan persada minimal harus B1 kayak tadi yaitu English intermediate gak usah upper lah kalau B2 agak susah kalau basicnya tidak bahasa Inggrisnya dari A1 sampai B2 juga besar susah sekali untuk upgrade misalkan sama santri kita di A1 atau pre-A1 upgrade dua tingkat aja susah sebenarnya apalagi dalam waktu kurang lebih kalau memang konsisten bisa jadi cukup lah makanya targetnya adalah B1 misalkan gak usah B2 itu target dari santri kita sehingga target itu mencerminkan program-program yang akan kita lakukan dan mencerminkan aktivitas-aktivitas yang akan kita lakukan apalagi plus land apa 21st century skillnya learning skillnya bagaimana kreativitas kolaborasi dikombinasikan dalam setiap rutinitas kegiatan kita ketika kita punya misalkan English conversation di pagi hari nah dikolaborasikan dalam aktivitasnya berkolaborasi satu dengan yang lainnya begitu ya kemudian juga komunikasinya harus ditingkatkan public speakingnya sebagainya literasinya menggunakan media kemudian life skillnya kemampuan everyday life-nya juga harus ditingkatkan bagaimana social skill tapi konteksnya bahasa for example saya akan sempatkan ini yang penting salah satunya language exposure language exposure ini adalah bagaimana kita memberikan exposure itu paparan gitu ya paparan dalam berbahasa kalau kita tidak pernah mengadakan exposure-exposure dalam konteks Arabic ataupun English itu juga akan susah ya paparan dalam artian kita memberikan kita memberikan atau kita mengganti segala sesuatunya aktivitas kita menggunakan bahasa Arab atau bahasa Inggris ini salah satunya ini salah satunya ya jadi tidak ada banyak sekali hal ya sebenarnya dari mulai switch your written bahasa dipersada dipersada tidak ada sekarang tulisan bahasa Indonesia semuanya kalau nggak Arab ya Inggris sudah dipersada itu harusnya tidak ada tulisan Indonesia walaupun kita di Indonesia tapi itu dalam papa untuk mencapai paparan bahasa tadi switch your social media into English ini ketika social media kita baik itu video di video ya konteksnya paparan secara individu kita bagaimana kita nonton video juga harus yang Arabic or English subtitle Korea ya harus jangan Indonesia English subtitle nya kalau yang biasa nonton Korea itu juga menjadi paparan kita read book or in English or Arabic as much you can ini konteksnya adalah untuk di video kita untuk paparan di video dan untuk persada berarti menyediakan buku-buku gitu ya bahasa Arab atau bahasa Inggris atau majalah bahasa Arab atau bahasa Inggris untuk bisa dibaca oleh santri dan musrifah kita atau musrif kita kemudian yang nomor lima adalah bagaimana daily instructional word in daily life itu harus menggunakan bahasa Arab dan atau bahasa Inggris seperti pengumuman kemudian meminta sesuatu membangunkan santri kemudian menyuruh santri kemudian memberikan apapun instruksi dalam bahasa Inggris atau bahasa Arab akan terbiasa nanti mungkin pertama kali agak susah tapi nanti kalau sudah diucapkan terus-menerus saya akan mudah ya kan makanya itu harus dipraktikkan kalau perlu digunakan tulisan-tulisan makanya selanjutnya nanti adalah supporting language supporting language adalah apa namanya bahan untuk mensupport ini semuanya dari mulai nanti ada kamu selain sebagainya kemudian yang terakhir adalah mungkin finding a group people to practice jadi bentuk komunitas-komunitas forum native speaker maksudnya native speaker gini saya setiap minggu tiga kali pasti ketemu orang luar negeri datang ke sekolah saya pasti bagaimana saya mendapatkan itu salah satunya adalah mungkin persadah kerjasama dengan KUI UAD ya kan untuk mendatangkan setiap minggu itu penting sekali bisa untuk menjadikan paparan kita ataupun memberikan rekognisi memberikan semangat untuk berbahasa juga bisa kerjasama dengan KUI UAD gitu ya kantor urusan internasional Mister Dwi Santoso PHD silahkan nanti pengurus persadah memberikan itu apa bekerjasama dengan persadah nah kalau saya kan bersama dengan banyak hal dari mulai KUI kemudian aero dari lembaga bahasa yang lainnya dari se-agene beberapa hal yang lainnya nah itu hal-hal yang perlu mungkin kita bisa lakukan dalam tahap exposure-nya harus ditingkatkan ya exposure itu paparan untuk berbahasa Arabik ataupun English baik itu natifnya Arabik ataupun English baik itu nanti menjadi kalian diskusi dalam komunitas ada komunitas bahasa Inggris ada komunitas bahasa Arab misalkan ya kemudian ada supporting language supporting language nya adalah bagaimana kita memberikan support dalam berbahasa dari mulai pembuatan buku bahasa Arab dan bahasa Inggris sorry sorry pembuatan buku bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk pelajaran kemudian karena akan dibaca terus oleh anak-anak kita atau santri kita sehingga nanti akan menjadi meningkat kemampuannya bagaimana vocabulary tadi nah vocabulary penting juga di analisis bagaimana misalkan dipersadah selama satu tahun ataupun dua tahun berarti ada level satu level dua level tiga level empat misalkan nanti lulus dari mualimat dari persadah itu harus mempunyai kosa kata minimal misalkan 2000 misalkan ataupun 3000 SMP di Jepang itu 1300 kosa kata dia harus kuasai SMP di Jepang SMA harusnya sudah 3000 kalau persadah misalkan targetnya adalah oke lah 2000 saja persadah-persadah 2000 atau 3000 tapi harus jelas kata-katanya baik itu daily daily basis atau daily expression silahkan dibuat seperti itu nanti tahapan-tahapannya kemudian daily pocket dictionary daily pocket dictionary itu biar tiba kemana-mana ketika we want to say something sudah ada di pocket ketika bingung find out apa namanya expressionnya kemudian conversation ini kan kenapa supporting karena isi dental tidak kemudian every single or as a routine sebagai rutinitas tapi ini supporting kadang seminggu sekali dua minggu sekali dan sebagainya ya jadi conversation once a week memorizing ya murojaah juga vocabulary regular seminggu sekali seminggu dua kali or every single day setiap hari dua kosa kata terus 10 kosa kata di murojaah kemudian 20 kota kata di murojaah tidak hanya kosa kata tapi kemudian dibuatlah kalimat biar kuat karena kalau hanya kosa kata ketika dia implementasikan dalam kalimat mungkin agak susah so that's why it's important for you vocabulary not just about memorizing vocabulary kalau hanya dihafalkan mungkin hafal dua menit tapi tidak tahu cara menggunaannya dan tidak pernah di aplikasikan dalam daily life ya just in vain hanya sia-sia saja bisa jadi akan lupa ya gitu kan jadi saya juga kadang sering lupa saya mau ngatakan ini dalam bahasa Inggris tapi karena saya jarang pakai ya juga saya sering lupa gitu kan makanya ketika if you think that vocabulary is important that you have to tied up harus diikat dengan kata harus diikat dengan percakapan atau practice di setiap harinya kalau nggak diikat itu kosa kata hanya sebatas kosa kata dan itu akan disappear akan hilang begitu saja just in vain hanya sia-sia saja so that's why vocabulary makanya orang-orang luar ketika expert of language ketika ahli bahasa mengatakan nggak ada gunanya menghapal kosa kata kalau kalian diskusi sesuai diskusi beberapa pemateri profesional sebagainya menghapal kosa kata itu tidak ada gunanya itu orang-orang luar seperti itu tapi kita harus ditambah menghapal kosa kata ada gunanya tapi harus diikat juga dengan bagaimana cara menggunakannya dalam sebuah kalimat kalau dia bisa berarti sudah bagus kemudian ditambah dipraktikan setiap hari every single day ya kan muhadoro sudah ada ya atau speech sudah ada dipersadar tinggal ditingkatkan terus itu sebagai public speaking dan pastikan ini yang terjadi biasanya muhadoro muhadoro masih membaca pastikan besok muhadoro jangan membaca ya kan kalau membaca muhadoro maju membaca pakai teks sama aja itu namanya membaca bukan muhadoro membaca teks namanya singkirkan teksnya anak-anak atau santri kita suruh untuk menghapal selesai itu ya kan disiapkan triknya adalah sehari sebelum hari ha disiapkan dikumpulkan anak-anaknya ya ataupun dua hari sebelum hari ha untuk menuliskan dulu dikumpulkan menuliskan kalau nggak sempat ya sudah kalau kemudian sebelum hari ha diingatkan bahwa tidak pakai teks dihapalkan karena tidak hanya untuk itu nanti kalian akan gunakan dan lain sebagainya untuk meningkatkan karena sedikit pasti akan berguna dari mulai dia menghapal kosa kata dari mau menghapal teks dan sebagainya itu pasti akan berguna ya kan nah itu usahakan ketika muhadoro itu tidak menggunakan teks ya itu poinnya apalagi kalau apa namanya kompetisi kompetisi speech atau storytelling ya kalau sudah saya juri sudah saya cut itu kalau dia pakai teks ya besok kita juri debat di em teki di apa kemenak itu kita juga kalau pakai teks atau speak pakai teks sudah cut sudah itu sudah masuk tidak masuk kriteria otomatis dia tidak mungkin menang kasarannya gitu ya kan kemudian conversation conversation once a week atau hunting tourist possible ya nah ini selanjutnya saya butuh berapa menit oh selesai terakhir ya satu dua menit dua menit aja ini sebagai gini mahkamah bahasa ini adalah kalau perlu ini makanya saya berikan ini semuanya itu jika ada yang baik silahkan ambil kalau nggak ada yang baik silahkan karena depends on the situation person sendiri ya mahkamah bahasa itu adalah untuk mengetahui misalkan kita sudah aplikasikan ayo berbahasa setiap hari policy nya gitu SOP nya gitu tapi tetap ada yang nggak bahasa ya sudah kita bikin mahkamah bahasa siapa yang jadi judge siapa yang kismulugohnya siapa polisi bahasanya siapa atau kismul amni nya siapa bagian keamanan siapa kemudian jasusnya siapa spy mata-matanya siapa gitu ya sehingga nanti dia ketika digabar bahasa spainya ini tidak boleh semua orang tahu hanya yang kismul amni saja bagian keamanan ataupun kismulugohnya saja polisi bahasa saja yang tahu yang jasusnya siapa sehingga dia akan mencatat apalagi sekarang punya media WhatsApp gitu kan jasusnya ini tinggal bilang aja ke apa namanya koordinator atau ke kismul amni nya saja si A tidak berbahasa nanti dipanggil kasih punishment gitu kalau berusaha terus kasih reward gitu di Kampung Inggris Magelang punyanya siapa sih saya lupa ini Kampung Inggris Magelang dia menggunakan ini tapi bukan namanya mahkamah bahasa tapi ya pakai ada jasus ada mata-mata ada kemudian dendanya tidak bahasa di sana untuk karyawan juga untuk karyawan dan pengajar juga itu dendanya Rp50.000 tapi mungkin satu hari jadi satu hari hari Kamis dia harus berbahasa kalau hari Kamis tidak berbahasa kemudian dia tidak berbahasa Rp50.000 semuanya manajemen anak-anak pengajarnya cleaning servicenya hari itu nggak berbahasa Rp50.000 kemudian tahunnya cuma WhatsApp jadi misalkan saya mengetahui si A nggak berbahasa saya WA pengurusnya si A tidak berbahasa saya kirimkan kalifikasi oke Rp50.000 itu yang ada di apa namanya Kampung Bahasa Inggris kalau digontor beda kalau digontor pakai mahkamah bahasa misalkan ya dan sebagainya kalau kita tinggal sesuaikan saja apa yang perlu untuk kita lakukan begitu yang penting menjaga agar supaya orang yang nggak mau berbahasa itu kita openi kita monitoring kita berikan treatment kepada orang yang nggak mau bahasa sehingga dia mau gimana caranya itu intinya kempoknya disitu sehingga jangan mengganggu sampai mengganggu treatment-treatment orang yang tidak mau yang mau berbahasa yang terakhir mungkin pengadaran bahasa ini harus dibuatlah sehingga apa hal-hal yang kompetensi di setiap tahun harus ada yang nah ini milio bahasa silahkan nanti it is possible or not depends on your own ya one day one language language corner zone as important for you to do it you do it or not it depends on your own boleh menggunakan ini boleh tidak ya so is that domini set siap ya no English no service ya ya that's the thing that's the thing we have to do in your life ya so language visual edge itu juga penting untuk bisa lakukan sehingga apapun yang berikan saya berikan hari ini so depends on situation that you would like to play in Persada ya tinggal pilih mana yang cocok mana yang sesuai mana yang tidak mungkin ini adalah bagaimana plan kalian ke depannya harus sesuai dengan role plan konsisten yang penting ya jadi I know that will be so many obstacles problems challenge ya that you can found in your way of your goal in Persada but the most thing is about consistency konsistensi untuk berbahasa itu penting ya terakhir adalah it doesn't matter how slowly you go as long as you don't stop itu penting walaupun sedikit sedikit kalian belajar bahasa tapi if you don't stop that's point kalau sudah berasa jangan langsung belajar bahasa langsung banyak tapi sedikit 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 selama kalian tidak berhenti that's good for you so don't struggle to be a better teacher than everybody else but simply be a better teacher than you ever thought how you could be that's the thing so that for me thank you very much sorry being late for three minutes or five minutes ya so sorry about them sir thank you very much ya buka sisi aja atau tidak tidak ya Oke so thank you very much for today ya nanti boleh keep in touch with me ya saya selalu juga datang ke persatunya nanti mudah-mudahan nanti silahkan bisa apa minta nomor dari Ustaz Budi atau Ustaz Andi untuk komunikasi dengan saya anything is possible ya that you can tell about the problem or anything something like that give you suggestion thank you very much let's go start meeting by saying Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah penyampaian yang sangat luar biasa ya teman-teman terkait bagaimana belajar bahasa asing yang efektif gitu kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Dwi Setiawan atas penyampaian materi yang luar biasa tadi terima kasih banyak Ustaz Bye Saya Bye L